Ini tempat, ini bener-bener yang saya cari, ini tuluhan dengan Liao, saya berani Liao dari... Nah ini, ini kita masuk teater yang mana di sini paling dianggap serem. Iya, namanya udah belasan tahun terbengkalai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini, bioskop. Nah dulu saya pernah uji nyali di sini nih. Uji nyali di sini, berapa tahun yang lalu lah. Waktu masih megang program di salah satu streaming TV. Ini berarti kedatangan saya yang ketiga. Ketiga ya? Ketiga kali di sini. Hadir! Nah, karena di sini katanya itu paling angker, nanti Joker uji nyali di sini. Boleh. Nah untuk meminimalis keadaan, kamera, nggak usah kita perlu surat. Maksudnya, kamera steel satu, terus sama sekitar sini aja ker. Megang satu kamera. Satu kamera? Satu kamera lagi, nge-white. Biar dapetin kalau ada fenomena. Karena tau sendiri, ini medannya agak susah. Agak susah. Kalaupun mau kemana-mana, jangan keluar dari gedung ini aja. Oke. Takutnya ular. Dan ular ada buah yang ingin. Nah, itu. Yang itu resiko. Kita paling nunggu di, nggak jauh lah, di depan ini. Apa namanya? Depan yang tadi tuh, pon beringin. Pon beringin. Nah, paling di situ aja. Boleh, boleh. Nah, atau beli? Mau di nyali di sini? Ya, ini... Sekali-sekali. Orang Bali ini kayak? Pengalaman di sini. Mau beli? Coba beli. Ambil, ambil sosok mukanya. Ambil sosok mukanya. Tuh, tuh. Beli. Coba beli. Nah, tadi belum cerita-cerita tuh beli? Apa yang dirasain? Terus apa yang dilihat? Baru pertama kah ngeliat beginian? Atau udah beberapa kali? Karena kan warga sini. Kenapa? Baru pertama. Baru pertama ini? Nah, terus apa yang ada di dalam benak beli? Bingung. Nggak bisa untuk diungkapin kata-kata. Nah, dari selama kita masuk, ada nggak kita main-main? Enggak. Yakin ya? Enggak ada yang kita persiapkan? Enggak. Enggak ada yang kita ngumpetin ini, ngumpetin itu? Enggak ada ya? Real ya? Karena selama ini, konten-konten kreator biasanya dituduh. Bermain jimik, bermain settingan, dan lain sebagainya. Padahal mereka nggak pernah sadar. Mereka bisa mengikuti style kami. Karena kami. Gitu loh. Dan mereka selalu menyamakan dengan fenomena-fenomena penampakan yang mereka ciptakan sendiri. Ya, benar. Gitu loh. Ini langsung loh. Ini beli langsung ikut perlusuran kita di sini. Dan memang benar-benar nggak ada yang kita siapkan ya. Yakin ya? Yakin. Karena biar bagaimanapun beli mewakili warga sini dan orang-orang yang menyaksikan siaran dari Joker Ganas dan Kipernalwi Channel. Ini asli penduduk sini loh. Bayangkan dia baru pertama kali juga ngelihat hal semacam ini. Sama saya juga. Kalau saya dua kali berarti. Eh nggak, tiga kali. Tiga kali. Saya dulu tiga kali. Dulu di hotel, salah satu hotel di Kute. Itu setengah tujuh. Setengah tujuh. Setengah tujuh waktu ada pilkada. 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 Jadi itu, yang tadi yang kita lihat itu balap-balapan. Balap-balap? Balap-balapan. Benar-benar balap-balapan. Wow. Setengah tujuh. Setengah tujuh waktu sini berarti waktu Jakarta baru setengah enam sore. Enam sore. Nah itu bayangin. Itu kejar-kejaran. Dan itu pertama kali saya ngelihat itu. Nah kedua kalinya, kemarin. Pada saat saya live streaming di sini. Untung bukan saya tuh. Yang live streaming kedua. Itu ada, apa namanya. Perwakilan dari orang sini. Dan memang penasaran. Dan itu aja nggak kuat. Nah ini ketiga kalinya. Karena saya penasaran. Kemarin saya kurang sehat. Jujur aja. Koyo juga masih ada tuh. Saya nggak bohong. Ini nggak main-main. Koyo nih. Sekarang Alhamdulillah udah mendingan. Gantian Joker yang lagi kurang sehat. Saya lagi kurang sehat. Makanya saya paksa tadi. Saya telepon. Ker, udah ker. Sini ker. Disini ada tempat bagus. Kali-kali. Bener-bener bagus. Ayo. Kalau nggak bagus nggak mau saya. Nah. Cocok nggak tempat ini kan. Ini bener-bener sepuki. Baru pertama kali. Sumpah demi Allah. Baru pertama kali saya ngelihat. Yang namanya leak. Dua kali lagi lewat guys. Dua kali. Iya. Dan hilangnya itu di laut semua ya. Di laut semua. Itu yang kenapa dia bisa hilangkan. Gitu loh. Gitu loh. Itu masih pertanyaan lagi Joker juga. Nanti kita coba cari tahu. Lewat Encyclopedia. Iya mungkin. Atau mungkin. Orang-orang yang memang lebih. Apa ya. Mengetahui tentang fenomena seperti itu kan. Seperti itu. Kalau kita belum tahu. Kapan langit ya kan. Iya ya. Kayaknya ngujiku juga. Nanti gantian. Kita juga di sini kan. Kita juga di sini nanti. Gantian. Lu suruh diri sendiri yuk. Lu suruh diri sendiri. Lu suruh diri sendiri. Ayo loh. Gengs. Bukannya kita takut nih geng. Gengs. Kasian mereka. Mereka bekerja untuk pegang kamera ya. Hah? Bukan gitu. Kasian mereka yang bawa kamera. Tenteng-tenteng. Tenteng. Bentar lagi. Kita coba di sini dulu. Kalau nggak ada fenomena. Kita perlu suruh. Karena konon. Karena kan kita mencari fenomena itu. Berdasarkan kesaksian dari orang-orang. Kalau misalkan. Katanya ada tempat yang angker. Terus kita datengin. Ternyata. Nggak ada apa-apa. Bukan berarti tempat itu nggak angker. Iya. Bukan berarti tempat itu nggak nongolin sesuatu. Iya betul. Karena mindset orang tuh kadang beda-beda. Misalkan gini. Kamu datang ke sini. Terus nemuin fenomena tadi. Nah. Saya misalnya datang ke sini. Belum tentu. Saya nemuin fenomena itu. Gitu loh. Karena satu dari energi. Satu dari profesi. Biasanya. Hal seperti itu kan ditarik dari energi yang kita miliki. Benar. Gitu loh. Terkadang orang suka menggampangkan. Nah. Kira-kira ini mau ditembak kemana nih. Kamera. Sini kesana. Berarti joker. Eh. Dari sini berarti ya. Nah. Kamera satu. Bisa buat. Masuk-masuk lorong-lorong nih. Yang penting jangan keluar. Karena kita akan nunggu di depan. Tuh. Seperti itu. Ya. Siap. Eh. Berarti yang ini. Nanti tinggal ditaruh. Diletakkan gimana. Tempat yang. Bisa buat. Inian. Nah itu. Kayaknya. Aki ngerjain gua nih coy. Gak lah. Kayaknya ngerjain. Tapi memang jujur. Joker. Paling seneng. Tempat-tempat yang seperti ini. Gitu loh. Kayaknya gak salah dong. Saya bawa tempat. Tempat di sini. Gak salah. Benar gak salah. Ya. Tapi ya. Kayak ngerjain. Gak ngerjain. Gak ngerjain. Secara kemarin. Saya agak sedikit takut di sini. Terutama di bagian. Pojok. Pojok. Karena mindset saya tuh. Udah. Udah apa ya. Ngegambarin. Anjrit. Harimau gitu. Nah. Saya flashback. Di Bali tuh masih ada Harimau Bali. Iya kan. Mulai itu. Nah makanya pada saat kita takut. Jangan pernah sekali-sekali kita mikirin yang gak gak. Akhirnya digaet tuh sama jin. Sama bangsa-bangsa setan. Bagi kalian semuanya. Jangan pernah kita takut. Apapun yang mindset. Yang masuk ke otak pikiran kita. Membuat kita takut. Kita lawak. Gitu. Karena rasa takut kalian yang membikin. Membentuk. Ya. Benar sekali. Makanya. Saya selalu ngajarin. Jangan pernah punya rasa takut. Karena. Seperti saya bilang. Pada saat saya takut. Saya kan bilang itu takut. Pada saat saya berani. Saya kan bilang itu berani. Biar apa. Biar ini menjadikan motivasi buat kita semua. Gitu loh. Jadi. Setiap manusia punya rasa takut. Dan setiap manusia punya hak. Untuk menjadi berani. Itu poinnya disitu. Yaudah. Jangan takut ke mati. Apa. Takut mati. Sebuah manusia pasti mati. Benar. Tapi bukan mati karena jin. Benar. Itu yang harus kalian. Tanamkan di dalam diri kalian. Kecuali disantet. Itu juga ada yang menggerakannya. Itu siapa? Orang-orang zolim. Manusia itu sendiri. Gitu. Makanya. Bahayanya justru. Kepada manusia. Bukan kepada jin. Hei. Mas Roval Jin. Ini ada joker. Mau buruk. Gak lah. Kita jaga di depan. Gak kemar. Jangan. 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 Tembus. Tembok. Jangan. Jangan. Grabak rumpukan. Di rumput-rumput. Ini. Habitatnya banyak uling sama cobra. Jadi hati-hati. Benar-benar hati-hati. Terutama nih. Bang lo bang. Bawa senter kan. Senternya hidup gak? Abis hidup gak? Ada lagi. Nah. Saya tinggalin senter. Tidak. Angkat bukin aja lah. Yaudah berarti. Yang di bawah yang mana nih? Tidak. Ini. Ini. Ini ditaruh di. Atas mana? Ada tempat? Ada tempat? Oh yaudah. Siap. Apa namanya? Festival dari ini. Sudah berapa tahun ditinggal. Hup. Ada suara. abis hidup. Tidak. Ipad. Nah. So, ya. So, ya. So, ya. Bawa. Sarai. Halo teman. Sayang. Semua seputar. Siring aja. mana kalian semua disini ok saya mendengar suara subscribe nyalakan tanda lonceng guna mendapatkan notifikasi dari kipranlew channel saya kipranlew tunjukkan eksistensi kalian hadir yoi yoi